Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaryani di live Instagram Hai Bunda dengan tema aman kapal pasang alat kontrasepsi pada saat pandemi. Nah, pada kesempatan kali ini, narasumber kita yang sudah hadir sebentar lagi yaitu Dr. Irham Soeemi, SPOG. Nah, buat Bunda-Bunda yang punya pertanyaan terkait mengenai aman kapal pasang alat kontrasepsi saat pandemi, nah, mungkin bisa tulis di kolom komentar sambil kita nanti akan langsung sambung ke dokter kita yaitu Dr. Irham Soeemi. Dr. Irham ini sudah dokternya Bunda-Bunda lah ya, pastinya followersnya juga banyak banget dan akan kasih penjelasan ke kita untuk lebih lanjutnya. Sebenarnya oke nggak sih pasang alat kontrasepsi sekarang-sekarang ini? Nah, Bunda seperti yang sudah ketahui bahwa selama pandemi ini kan pemerintah sangat gencar ya untuk mengkampanyekan gerakan nasional 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, pasti Bunda-Bunda sudah tahu selain harus menerapkan protokol itu, juga harus ketika konsultasi ke dokter mungkin sudah lebih aware lagi akan pentingnya 3M tersebut. Nah, itu dia. Sekarang kalau seandainya sudah diterapkan ini protokol kesehatannya dan Bunda sekarang sudah siap-siap mau ke dokter untuk pasang alat kontrasepsi, kira-kira Bunda merasa aman nggak sih dengan itu dan bagaimana sih tanggapan dari dokter-dokter terkait mengenai hal ini? Nah, untuk itu kita akan undang narasumber kita yaitu Dr. Irham Soeimi sebentar lagi. Sekali lagi untuk Bunda-Bunda yang punya pertanyaan terkait mengenai tema kita pada hari ini, bisa tulis di kolom komentar yang nanti akan saya coba bantu tanyakan. Oke, kalau gitu kita invite Dr. Irham. Sampai menunggu Dr. Irham, mungkin Bunda-Bunda boleh tulis di kolom H. Halo Dr. Irham. Halo, apa kabar? Apa kabar, dok? Alhamdulillah, nah. Oke, baik, dok. Nah, dok, kan pasti Bunda-Bunda sudah banyak banget yang dari kemarin posting pertanyaan yang nanti mau ditanyakan ke dokter. Tapi mungkin briefly dokter bisa jelaskan juga ke kita, kira-kira kan seperti yang kita ketahui selama pandemi ini, angka kehamilan dan kelahiran bayi kan meningkat. Nah, mungkin kalau yang sudah terlanjur hamil ya sudah lah ya, gitu ya dok ya. Tapi kalau yang belum nih, mungkin sekarang ada keinginan buat kayak, oh pengen ke dokter, ah pasang IUD atau apa. Nah, itu sebetulnya aman atau tidak sih dok? Ah, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Selama, ya sebenarnya nggak ada hubungannya si COVID sama kontrasepsi sendiri. Cuma mungkin yang jadi masalah buat ibu-ibu untuk berkunjung ke rumah sakitnya, gitu kan. Nah, ya betul banget sih dok. Ya, jadi kontrasepsinya sendiri sih nggak ada hubungan sama COVID-nya ya. Cuma angka kehamilan meningkat memang iya. Itu tuh sebetulnya kenapa sih dok? Apakah, maksudnya kayak sebenarnya angka kehamilan dan kelahiran bayi meningkat itu, sebetulnya apakah sebagian besar kena kebobolan kah, atau karena kurang aktivitas di luar rumah, atau bagaimana. Dan apakah sebenarnya kayak hal yang kejadian ini tuh kejadian hanya di Indonesia aja, atau di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, atau gimana tuh dok? Seluruh dunia mengalami, WHO juga udah bilang. Jadi, bersiap-siap tahun depan tuh akan banyak bayi-bayi dari masa pandemi, gitu. Pandemi baby ya dok ya, kita bilangnya ya. Jadi emang, iya pandemi baby gitu loh. Ya mungkin ini salah satu sisi positif dari COVID ya. Mungkin kalau kita lihat, ambil hikmahnya, kita jauh hidup lebih sehat. Hidup kita jauh lebih teratur. Apalagi kalau kita bicara masalah kesuburan, itu kan juga mau nggak mau terkait dengan pola hidup kita, gitu loh. Jadi, mungkin si bapak-bapaknya yang selama ini super sibuk, waktunya nggak ini. Jadi, punya waktu untuk istirahat cukup, makannya lebih teratur. Terus nggak terkena polusi udara yang lingkungan kita kan jauh lebih sehat selama COVID ya. Apalagi PSBB, kemacetan nggak, ya boleh dibilang inilah. Jauh lebih sehat lingkungan kita selama COVID ini, gitu loh. Jadi, mungkin itu juga akhirnya jadi faktor yang berdampak positif terhadap kesehatan reproduksi. Sehingga orang jadi fertile, gitu loh. Lebih gampang hamil, gitu loh. Ya, mungkin dengan waktu istirahat yang lebih teratur, gitu loh. Iya, benar. Jadi, yang biasanya mungkin secara pekerjaan, mungkin dia ketemu istrinya, akhirnya jadi jarang. Tapi, sejak COVID-19, WFA dan sebagainya, jadi semua serba teratur, ya. Jadi, memang berarti karena pengaruh faktor makanan, yang mungkin istrinya mungkin sekarang kayak lebih-lebih kasih gizi yang lebih kepada suami. Gizi lebih, vitamin-vitaminnya lebih bagus. Ya, dikasih vitamin juga ternyata malah jadi mempengaruhi tingkat kesuburannya. Oke. Nah, dok, terkait mengenai kebobolan nih ya, yang dialami banyak bunda-bunda sekarang ini, kira-kira ada dampak secara psikologis nggak sih terhadap ibu hamil dan kandungannya? Ya, kalau kebobolan atau artinya, mungkin ya, mungkin saja memang selama ini nggak pakai KB. Unplanned, ya. Ya, namanya unplanned, ya, pasti sedikit banyaknya kaget lah ya, surprise ya. Tiba-tiba hamil lagi dan, ya, namanya kehamilan kan pasti banyak faktor yang harus disiapin. Cuma ya, apa, yang mau nggak mau kita harus terima. Yang namanya kehamilan kan udah rezeki dari atas ya. Jadi, harus disyukurin aja. Cuma kalau emang ini, apa, masalah pencegahannya ya tentu kontrasepsi gitu ya. Iya, iya. Nah, dok, kalau selama pandemi ini yang datang ke dokter untuk konsultasi mengenai KB, kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit, dok, sekarang-sekarang ini? Masih sama aja, sama dulu biasa ya? Sama aja ya? Terus kira-kira untuk bunda-bunda di rumah yang sekarang sebenarnya masih, posisinya masih ketakutan mau ke rumah sakit dan lain-lain gitu, dok. Itu sebetulnya bagaimana sih, dok, secara prosedural di rumah sakitnya? Apakah aman atau tidak untuk bunda-bunda? Atau memang dokter menyarankan kayak better, kalau memang nggak perlu-perlu banget ya nggak usah ke rumah sakit, gitu. Nggak usah pasang KB dulu atau tetap, gitu. Gimana tuh, dok? Iya. Jadi, apa namanya, ke rumah sakit benar, kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah. Iya, namanya bukan hanya ke rumah sakit, kita kumpul-kumpul kemana, makan kemana juga. Kemana aja ya, betul-betul. Iya, sebenarnya kalau nggak perlu-perlu amat sekarang nggak usah. Cuma, di mana-mana rasanya menurut saya rumah sakit sudah mempunyai protokol COVID lah ya. Karena mereka juga akan menjaga pasien maupun tenaga medis yang berada di rumah sakit tersebut. Seperti pemeriksaan suhu, menanyakan adanya gejala-gejala, riwayat sebelumnya, gitu ya. Jadi, kalau menurut saya sih, ke rumah sakit selama kondisi kita sehat sih, insya Allah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer atau cuci tangan yang rajin, gitu ya. Terus jangan dalam, ya jaga-jaga, pasti ya sudah disiapin social distancing di ruang tunggunya, gitu loh. Jadi, tapi ya dilihat mungkin harus dipilih-pilih juga, mungkin dicari rumah sakit yang nggak usah terlalu rame atau bukan rumah sakit rujukan COVID-19 supaya lebih amannya, gitu. Jadi, yang namanya OTG kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Cuma bukan berarti mahal hantar dari... Iya, OTG ini yang banyak. Persentasenya dari COVID-19 ini ternyata OTG yang paling banyak, gitu loh. Oke, oke. Dok, kalau untuk dalam proses pemasangan kontrasepsi itu sendiri, ada resiko nggak sih penularan COVID-19 terjadi? Entah itu resikonya buat dokter atau buat kita sebagai bunda-bunda? Ya, pasti namanya kita berhubungan sama orang, pasti ada, tetap ada resiko. Jadi, makanya biasanya di rumah sakit, di pintu gerbang atau pintu masuk itu pasti udah dicek suhu, atau udah ada penapisan, gitu ya. Kalau emang pasiennya ada riwayat, atau emang pernah ada gejala demam, pasti nggak akan diperbolehkan masuk. Karena ini buat kebaikan bersama, jadi jangan sampai ada yang membawa... Nggak hanya pasien, dokternya ke rumah sakit sekarang juga dibegitukan. Apalagi sekarang kita juga di beberapa rumah sakit kan juga ada yang satgasnya ya, buat kami, kami yang terpapar, atau emang ada... Itu akan langsung di swab. Jadi, kalau dokternya atau tenaga medisnya emang positif, itu akan diistirahatkan dulu, nggak akan ini. Nggak akan kita... Ya, ya. Tidak akan dirumahkan dulu atau isolasi, atau sampai kalau emang bergejala dirawat kita, gitu. Jadi, selalu saja. Pasti akan ada resiko itu. Jadi, untuk satu, pencegahannya tentu rumah sakit dalam keadaan yang emang sehat. Dokter-dokter, tenaga medis yang bekerja, pasti selalu dibuat pemantauan, manajemen, gitu, yang akan melayani. Tapi tetap di ruang praktek, sekarang kan kita tetap pakai APD, ya. Jadi, tetap pakai masker, tetap pakai Google, tetap pakai sarung tangan, dan sebagainya, gitu. Jadi, kalau saya rasa sih, insya Allah, kalau semuanya dilakukan dengan benar sih, penularannya mungkin bisa dikenalikan, gitu. Insya Allah aman. Dok, nah ini dok, untuk penggunaan kondom itu sebetulnya aman nggak sih, dok, untuk saat sekarang ini? Mungkin buat bunda-bunda yang masih belum mau datang ke rumah sakit, untuk pasang IUD, atau apa, mungkin mau pakai kondom aja di rumah, apakah itu aman? Terus, sebetulnya berhubungan seksual itu menular, ada penularan COVID nggak sih sebenarnya terjadi di situ, dok? Ya bisa, tetap. Selama kita ada droplet, ya. Dia kan penularannya droplet. Berarti tapi dari liur ya, dok, ya? Dari mulut ya, dok, ya? Iya, diumbuskan. Jadi nggak liur. Udara yang diumbuskan, kita jarak dekat, makanya kan jarak 1 meter, 2 meter. Tapi yang namanya kita berhubungan kan jaraknya. Kadang-kadang kayak bundanya di rumah, tapi ayahnya masih kerja gitu kan, dok? Masih tak lapar gitu. Nah, itu dia tuh, dok. Apalagi kalau bunda-bunda yang lagi hamil. Iya. Disarankan kan buat misalnya, anggota keluarga yang keluar rumah, berkontak dengan orang, waktu pulang tuh kalau bisa, langsung mandi, ganti baju, semua baju-bajunya dipisahkan gitu langsung. Ya, kalau bisa langsung diselupin ke antiseptik gitu ya. Pakaian-pakaiannya, semua-semuanya. Jadi, tas-tasnya kalau bisa disemprot, ditaruh di tempat ya. Nggak, kalau bisa dikhususin gitu ruangannya gitu loh. Ya. Ditaruh di mana gitu. Jangan sampai di ruang keluarga yang di mana, anak di situ, semua anggota keluarga di situ gitu. Jadi, itu cara untuk mencegahnya. Menghindari mencegahnya ya dok. Sampai salah satu anggota keluarga tuh pulang membawa gitu ya. Nah, tapi mengenai berhubungan seksual gimana dok? Apakah harus dikurangi intensitasnya? Atau tetap normal aja? Tapi harus pakai kondom atau gimana tuh dok? Dalam, untuk hubungan seksual sih harusnya nggak ada masalah. Selama dua-duanya sehat ya. Makanya itu perlu dijaga. Misalnya, yang suka keluar masuk, si bapak nih keluar kerja kantor. Atau ibunya, dua-duanya kerja. Atau, ya dua-duanya harus tetap jaga. Sama seperti, apa yang dilakukan, ya harusnya ini berlaku nggak untuk tenaga medis aja gitu loh. Karena kita di luaran nggak pernah tahu gitu loh. Mungkin di rumah sakit, agak lebih ketat. Tapi di kantoran kita mungkin agak, apa, lebih longgar ya. Ya, betul-betul. Makanya klaster-klaster kantor kan, kemarin klaster kantor yang banyak malah. Iya, iya. Lagi mulai. Klaster pekantoran gitu ya. Iya, karena mungkin kurang, agak longgar ininya, protokol yang diterapkan gitu loh. Jadi baiknya memakai alat kontrasepsi atau nggak dok? Kalau untuk mencegah hamil ya dong. Tapi buat nggak mencegah COVID, tapi untuk mencegah COVID nggak ya berarti ya dok? Nggak, nggak, nggak. Orang nggak, nggak. Malah kita di klinik bayi tabung kita malah, apalagi di cara invertilitas kan usia itu penting ya. Makin ditunda-tunda, chance berhasilnya kan makin turun biasanya. Jadi, kita alhamdulillah sejauh ini nggak nunda malah. Tetap, tetap dikerjakan saja kalau emang pengen hamil gitu loh. Iya, iya, Tapi kalau emang mau nunda hamil ya, kontrasepsi. Kalau udah cukup ya. Iya. Ini program kebobolan ini dok. Iya, program kebobolan. Dok, mungkin lanjut ke pertanyaan dari bunda-bunda ya. Doknya ini udah banyak banget bunda-bunda. Yang tentu pertanyaan. Ada dari bunda Zika. Baiknya kalau periksa KB saat pandemi ini, gimana ya dok? Paling lama pendundaannya berapa lama? Mungkin berapa lama dari telah melahirkan kali ya? Atau gimana dok? Terga, ya ini maksudnya apa? Apa udah jadi, udah menggunakan KB atau belum gitu saat ini? Karena jenis KB kan kontrolnya juga beda-beda jaraknya. Biasanya sih kalau yang bunda-bunda ini yang habis melahirkan gitu loh dok, habis melahirkan itu sudah berapa lama sih? Sampai pakai KB lagi gitu. Oke, kalau emang habis melahirkan, kalau emang lahirannya normal, itu sehabis nifas sudah bisa dipakai alat kontrasepsinya. Tapi kalau kebetulan yang lahirnya secara sesar, itu sebenarnya saat sesar itu bisa langsung dipasangkan alat kontrasepsinya gitu loh. Oh itu nggak apa-apa ya dok sekaligus? Nggak apa-apa. Jadi sekalian sesar, sekalian dipasangkan kontrasepsinya gitu loh. Jadi nggak usah bolak-balik ke rumah sakit terlalu ini gitu. Tapi dok kalau yang setelah sesar yang kemarin belum sempat dipasangkan, itu dia bisa tunggu berarti sama kayak yang normal ya setelah nifas? Sama, jadi setelah masa dipasang itu baru pemasang. Cuma kan di sini kan jenis KB juga macam-macam tergantung. Untuk jadwal kontrolnya ya, kalau IUD kan biasanya setelah dipasang, dilihat dulu sebulan, dipastikan posisi dan sebagainya baik. Setelah itu cukup setahun sekali kok ya, kalau buat IUD. Setahun sekali aja ya dok ya. Kalau yang hormonal yang biasanya, itu harus tepat waktu. Karena efek dari obatnya ada jangka waktu gitu ya. Jadi itu harus, ya tiga bulan ya tiga bulan gitu loh. Kalau telat malah nanti kebobolan lagi. Kalau yang perlu ke dokter itu sebetulnya ada berapa jenis sih dok? Sebenarnya semua alat kontrasepsi emang harus ke dokter dulu. Harus konsultasi ke dokter ya? Iya, benar. Karena nggak semua kontrasepsi cocok untuk setiap orang gitu ya. Ada si A mungkin cocoknya kontrasepsinya jenis ini. Si B cocoknya ini gitu loh. Oke, terus jadi ada apa aja tuh dok selain IUD? Jadi kontrasepsi itu dibagi dua. Ada yang non hormonal, ada yang hormonal ya. Jadi ada yang tidak pakai hormon, ada yang pakai hormon. Yang tidak pakai hormon ini bekerjanya secara mekanik. Jadi dia menghalangi sperma untuk masuk. Itu contohnya mulai dari kondom buat pria maupun kondom buat wanita. Atau IUD. Atau spiral yang dipasang di dalam rongga rahim. Atau sterilisasi. Atau yang kontrasepsi mantap itu istilahnya. Jadi udah permanen. Jadi tubanya disumbat atau si bapaknya dipasektomi gitu. Jadi dibikin tidak subur lagi gitu loh. Artinya kemungkinan hamilnya makin kecil. Kecil, oke. Selain itu ada yang hormonal. Kalau hormonal kan ada yang mulai bentuknya pil. Ada yang suntikan. Ada juga yang susuk. Itu hormonal gitu loh. Itu yang hormonal dan non-hormonal kita bisa dapet ketika konsultasi dok. Bisa. Makanya itu penting. Ya pentingnya itu konsultasi untuk menentukan jenisnya yang mana nih yang akan di. Karena misalnya buat orang yang misalnya punya miom banyak. Miom itu tumor di rahim ya. Tumornya, miomnya banyak banget. Atau nonjolannya besar. Itu IUD nggak cocok gitu. Jadi nggak disarankan untuk pakai IUD gitu. Oke. Oh, oke. Oke, jadi memang tergantung. Atau orang punya masalah dengan hipertensi. Penyakit jantung mungkin nggak disarankan yang estrogen gitu. Kan ada ini-ininya. Bagian-bagiannya. Yang ini cocoknya ini. Yang ini cocoknya itu. Jadi tidak selalu yang non-hormonal tuh lebih bagus ya dok daripada yang hormonal? Halo dok? Oh, nggak. Tergantung kondisi masing-masing ya. Jadi dilihat lagi kondisi bundanya masing-masing. Oke. Dok, lanjut ya dok. Nah, ada pertanyaan dari bunda Ernie. Kontrasepsi apa yang paling aman di masa pandemi tapi tidak berpengaruh terhadap hormonal? Nah, itulah dok yang non-hormonal tapi yang paling aman apa dok di masa pandemi? Yang paling aman saat ini paling tinggi untuk non-hormonal. Kalau yang nggak mau yang permanen sih masih IUD ya. Spiral. Spiral ya dok ya. Berarti harus pasang spiral tuh bun. Kalau seandainya mau yang aman tapi nggak mau yang permanen. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari bunda Karti Asih. Dok, saya sudah lepas implant. Sudah lepas implant. Kok tiga bulan setelah lepas masih belum datang hype-nya? Itu hamil atau gimana dok? Itu bisa juga. Itu bisa juga. Ya benar. Pertama cek dulu, test pack dulu siapa tahu hamil. Yang kedua bisa emang... Implan itu apa sih dok? Implan itu kayak... Dia kayak batangan. Batangan plastik gitu ya. Ya. Sepanjang korek api lah. Korek api yang gitu ya. Itu ditanam di sini. Di... Oh susuk itu dok, KB susuk itu ya? Ah ya. Nama lainnya susuk ya. Itu masih dipraktekan juga dok di rumah sakit ya dok? Masih. Masih. Oh oke, oke. Saya pikir hanya di kursus mas atau dimana? Oh enggak, enggak. Implan malah simple sekarang cuma satu... Kalau dulu implant itu kan sampai ada yang tujuh batang. Ribet masangnya. Kalau sekarang cuma satu batang. Implan sekarang. Itu relevansinya gimana dok? Relevansinya gimana kok? Masangnya dari tangan sih dok? Sebenarnya dimana aja boleh. Cuma di sini adalah daerah yang paling... Gak ini kan. Paling terlindungi gitu loh. Kalau daerah sini kan... Di daerah lengan dalam sini kan... Paling... Gak akan kenapa-kenapa gitu ya dok. Gak akan kenapa-kenapa gitu ya dok. Gak akan kenapa-kenapa gitu ya dok. Gak akan kenapa-kenapa. Iya gitu loh. Jadi... Jadi gimana dok? Di mana aja prosesnya dok? Prosesnya tinggal datang pasang, letak. Udah. Cara kerjanya? Itu dia ngeluarin... Hormon dengan kadar tertentu... Setiap hari di kebuku kita. Jadi kayak kita makan pil tiap hari. Tapi ini otomatis dari sini gitu loh. Oke oke oke. Jadi tanpa harus minum gitu ya dok ya? Tanpa harus minum. Dia seolah-olah makan pil buat tiga tahun gitu loh ya. Iya 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 iya. Oke. Dok ada pertanyaan lagi nih dok dari Bunda Wahyuni. Dok kapan kontrol... Kapan baiknya kontrol KB IUD? Karena saya ambil yang paket 10 tahun. Ini sudah jalan setahun lebih. Tapi sampai sekarang belum ada keluhan. Ya. Kalau saya sih nyarankan setahun sekali tetap dikontrol. Dan sekalian itu... Kalau bisa setahun sekali itu kan pap smear juga wajib ya. Jadi sekalian pap smear, sekalian kontrol IUD. Jadi gak bolak-balik gitu loh. Sekalian dicek rahim, undung telur segalanya sekalian jalan. Jadi memang biarpun 10 tahun kita tetap harus rutin cek untuk setahun sekali ya dok ya. Iya. Oke. Kalau seandainya ada keluhan kayak bleeding atau apa itu tuh menandakan kalau si ibu itu gak cocok dengan spiral atau gimana sih dok sebenarnya? Karena banyaknya bunda-bunda yang punya problem kayak gitu ya. Kalau emang ada problem biasanya dilihat dulu berapa banyak bleedingnya. Apalagi buat yang baru-baru pasang kadang-kadang hal yang wajar ya. Tapi kalau menetap dan makin banyak ya segera diperiksain. Mungkin gak cocok gitu loh. Oke oke oke. Nah dok ini ada pertanyaan dari bunda Asti. Sudah pakai IUD tapi belum dapat hide. Anak saya sudah umur 1 tahun dan masih asi eksklusif. Apakah itu karena asi eksklusif atau memang karena faktor yang lain? Ya paling mungkin memang karena asinya. Orang kalau asinya masih lanjut jarang yang hide gitu. Jadi gak apa-apa. Cuma mungkin gak ada salahnya di test pack juga buat yakin bukan hamil ya. Itu dia dok yang penting. Iya kadang-kadang kan boleh positive thinking boleh. Cuma tetap kita takutnya kan kasihan kalau emang hamil kita gak treat si bayi yang jadi dengan semestinya kan kasihan. Kalau seumpama sudah terjadi gitu ya hamil terus dengan IUD. Kan setahu saya ada juga yang dikeluarkan gitu ya. Maksudnya IUD dia dilepas dulu gitu. Tapi ada juga beberapa pengalaman bunda yang tidak dilepas sampai bayinya lahir gitu. Itu kenapa ya dok? Tergantung posisinya. Jadi kalau IUDnya pas misalnya ini kehamilan ya. IUDnya memplok di atas itu. Ini gak bisa diambil. Tapi kalau ini kehamilan terus IUDnya kedorong ke bawah. Gua geser ke bawah ya dok ya. Iya digeser ya. Tapi itu gak berbahaya buat sebaby dok. Iya tergantung lokasi dan ininya. Tapi sebenarnya dibiarin juga gak apa-apa gak ngaruh apa-apa gitu. Gak akan usuk atau apa gitu dok? Iya aman-aman aja ya. Dok lanjut ya dok. Ada pertanyaan dari bunda Neni. Pertanyaan dari bunda Melin. Cocok atau tidaknya alat kontrasepsi itu tandanya apa aja sih dok? Ya kalau dalam waktu kita menggunakannya tidak ada keluhan. Misalnya gini. Kalau kita bicara IUD harusnya dia tidak menimbulkan perdarahan di luar haid. Iya. Karena yang non-hormonal itu harusnya haid akan seperti biasa. Kecuali emang ibunya emang udah haidnya gak benar dari sebelumnya ya. Tapi kalau emang haidnya teratur, haidnya akan teratur seperti biasa. Terus kalau yang hormonal, ini keluhannya juga seperti itu salah satunya. Kalau haidnya jadi ngaco atau di luar ini itu harus kontrol. Tapi ingat hormonal yang jenis progesteron aja, itu yang susu, atau yang suntik tiga bulan, itu biasanya kebanyakan orang gak haid. Dan emang begitu normalnya gitu loh. Jadi orang-orang ibu-ibu yang jadi aksektor KB yang hanya mengandung progesteron, itu biasanya rata-rata gak akan haid gitu loh. Malah kalau haid-haid terusan dibilang gak cocok. Terus satu lagi yang keluhan lain dari hormonal misalnya jerawatan yang mengganggu atau berat badan yang naik. Ya maksudnya susah-susah dikontrol ya itu mungkin. Kalau bicara hormonal. Jadi memang berarti ada pendarahan di luar haid terus sudah ada sananya kayak jerawatan atau kenaikan berat badan gitu ya dok ya. Iya benar. Jadi kayak baiknya berarti dicek lagi ke dokter gitu ya. Dicek, cocok gak ya. Oke oke. Dok, nah ini ada pertanyaan dari Bunda Ayus. Apakah aman dan boleh pasang kontrasepsi meski belum menstruasi paska melahirkan? Aman, gak masalah. Gak apa-apa ya dok ya? Gak apa-apa. Kamu katanya lebih sakit atau gimana sih dok? Sebenarnya kenapa sih kalau kata dokter-dokter kan kayak nanti aja tunggu lagi haid atau gimana gitu. Ya soalnya kadang-kadang kita nunggu-nunggu haid kayak kadang ngamil duluan gitu. Jadi, iya banyak tuh nunggu haid, nunggu haid, eh bukannya ngamil, malah hamil gitu. Tapi kenapa sih dong kalau dokter-dokter kayak lebih disarankan kalau pas lagi haid untuk pemasangannya atau apakah itu karena bikin lebih tidak sakit atau gimana? Ya kalau emang buat IUD emang akan lebih mudah memasang alatnya itu saat haid karena mulut haidnya akan sedikit lebih terbuka. Cuma bukan berarti gak bisa. Biasanya yang saya kerjain, saya cek dulu emang jalannya terbuka apa enggak. Kalau enggak terbuka jangan paksa, kasihan sakit gitu loh. Itu kadang bisa kita kasih obat dulu supaya lebih gampang masangnya juga bisa gitu. Oh bisa ya dok, ya dikasih obat dulu ya sebelum itu ya dok. Karena mungkin banyak bunda-bunda juga yang ketakutan kali ya, takut sakit dan lain-lain. Iya benar-benar. Dok, kalau yang hormonal tuh betul. Kalau emang mulut rahimnya masih terlalu tertutup ke ini, ya jangan dipaksa di saat ini tuh kasihan. Makanya kita cek dulu, kalau enggak bisa jangan dipaksa hari yang sama gitu ya. Dok, kalau seumpamanya yang, saya pernah dengar gitu, katanya kalau yang hormonal itu nanti akan bisa jadi kayak ke depannya jadi penyebab kanser, tumor gitu-gitu, benar-benar gak sih dok? Saya rasa enggak selama pemakaiannya dipantau. Menurut saya malah kalau dari study yang ada, kayak pil KB, hormon-hormon yang ini, itu study-nya malah menurunkan angka tumor atau kanker dari indung telur malah. Oh, gitu ya dok ya. Jadi memang kan banyak yang bilang kayak, takut ah kalau pakai yang hormonal nanti takutnya kanser atau mium atau apa, itu berarti salah ya dok ya? Salah, jadi salah. Jadi selama dipakai benar dan enggak ada gejala di luar itu ya harusnya aman. Tapi seperti ini, kalau ada gejala yang enggak bagus kan dikontrol dulu ada apa gitu. Oke. Dok, lanjut ke pertanyaannya Bunda Nadira. Dok, mau tanya, saya sudah selesai nifas dari lima bulan yang lalu, sekarang full AC. Nah, bulan ini height-nya dua kali dalam sebulan. Itu enggak apa-apa enggak sih dok? Saat anak pertama dulu, dia dapet height setelah 13 bulan. Ya, masih bisa aja, masih apa, hormonnya masih belum stabil, bisa. Nah, dilihat aja kalau berlanjut, coba diperiksa. Tapi kalau sekali-sekali aja begitu masih wajar. Oke, 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 oke. Cocok atau tidak? Oke. Nah, itu dok, kalau yang tadi itu banyak tuh perayaan tentang susuk, itu sebetulnya sakit enggak sih dok saat pemakaiannya terus berbahaya enggak sih? Buat si Bundanya itu sendiri. Enggak sih. Cuma di kamar praktek aja masangnya, itu cuma dikasih anastasi lokal sedikit di kulitnya, masukin udah. Itu jarum ya? Berarti kayak semacam jarum ya dok? Iya, kayak jarum suntik. Iya bener-bener, kayak jarum suntik. Oke, oke, oke. Tapi di antara semua kabel hormonal, yang paling efektif dan bagus, kalau bagus sih relatif ya dok? Yang paling efektif yang mana tuh dok? Semuanya bagus, selama digunakan sesuai misalnya, feel KB. Itu kan harus penggunaannya harus tiap hari, jamnya harus sama gitu loh. Terus kalau emang kita misalnya lagi konsumsi obat-obat lain atau emang lagi ada keluhan di pencernaan, sebaiknya di cover dulu. Karena mungkin saja obatnya enggak kerja jadinya gitu loh. Jadi Pak, ada ini-ininya. Ada juga kalau... Emang kita kalau pas lagi diare atau gimana, jangan gitu ya dok? Tetap dikonsumsi, cuma mungkin saja efek obatnya enggak berkurang gitu. Karena penyerapan di ususnya kan berkurang biasanya kalau kita lagi diare gitu ya. Itu misalnya kalau peel. Kalau yang suntik mungkin lebih simple. Dan jaraknya lebih lama-lama kan ada yang sebulan sekali, ada yang tiga bulan sekali kalau suntikan sekarang sedianya gitu loh. Jadi semuanya, semuanya sih angka coverage-nya 97 persen ya. 97 persen dok? Iya. Oh, oke. Termasuk IUD juga. IUD juga. Oke, jadi termasuk IUD itu 97 persen. Nah dok, kalau untuk yang patent tadi yang dokter bilang, kalau di steril gitu, nah itu berapa persen? Apakah bertambah kan jadi 99 persen? Dua dalam seribu kegagalannya. Kegagalannya dua dalam seribu. Penyebab kegagalannya apa sih dok biasanya? Wah, walau-walau itu. Itu beneran. Kalau emang udar jekinya didatangkan ya, kita juga enggak bisa nerangin kenapa. Cuma kejadian ada dua dalam seribu. Ada ya dok ya. Nah dok, itu kalau untuk yang steril, yang permanen gitu ya. Nah itu sistemnya, kan ada kestosnya ada dua ya dok ya, yang diikat saja. Ada juga yang memang sudah dipotong gitu. Nah itu apa perbedaannya sih dok? Ya sebenarnya metodanya sih itu-itu juga. Diikat itu juga lama-lama nanti dia putus sendiri gitu loh. Kalau putus sendiri dia bisa hamil lagi dok? Enggak, bukan diikatannya yang putus. Jaringannya itu putus gitu loh. Jadi ini tuba terus diikat kencang ya. Lama-lama kan putus dia mati. Oke, oke, oke. Cuma kalau sekarang supaya benar-benar meyakini selain diikat, terus dipotong, terus dibakar lagi supaya benar-benar cek-cek udah selesai gitu ya. Kira-kira faktor apa aja sih dok yang nantinya kayak untuk bunda-bunda yang mengenai kontrasepsi, harus memilih kontrasepsi yang permanen? Ya satu, memang merasa cukup punya anak. Dua, mungkin ada faktor-faktor yang tidak disarankan untuk hamil lagi. Misalnya, emang ada penyakit-penyakit yang memberatkan atau diperberat dengan kehamilan. Misalnya hipertensi berat, nggak terkontrol, atau penyakit jantung berat gitu ya, yang nggak disarankan untuk hamil. Atau emang kondisi rahinya sendiri udah nggak layak hamil. Misalnya, udah pernah operasi ini, operasi macam-macam, dan sebagai waktu operasi dokternya lihat, oh ini nggak untuk hamil baru. Ditakutkan akan berbahaya untuk hamil lagi di kemudian hari gitu ya. Oh, jadi itu faktor-faktornya ya dok yang memang kalau adanya. Nah itu terus sebaiknya dilakukan pada bunda atau pada ayah tuh dok, kalau yang permanen. Itu keputusan berdua ya. Iya nih, ada pertanyaan nih dok dari bunda ini. Dok, efek samping steril tubectomy lebih safe tubectomy atau vasectomy? Nah itu dia tuh. Mendingan yang ayahnya atau yang bundanya yang disteril. Kalau dua-duanya safe. Dua-duanya safe. Kalau tubectomy atau yang disteril, yang perempuan, itu langsung efektif gitu ya, sebagai kontrasepsi. Tapi kalau vasectomy, itu nggak langsung efektif saat itu. Dia harus nunggu minimal tiga bulan buat meyakinkan bener-bener sudah nggak ada sperma di situ yang masuk ya. Jadi biasanya setelah vasectomy, si bapaknya akan disuruh cek sperma lagi setelah tiga bulan buat memastikan emang sudah tersumbat itu salurannya gitu. Jadi, better sih yang bundanya ya dok ya, kalau mau lebih efektif. Kalau bunda langsung luas efektif dia. Oke, tapi itu ada kayak lebih sakit atau gimana nggak sih dok? Kalau dikerjakan ketika senantinya. Sakit sih. Ya, sakit kayak habis dilukain ya. Tapi nanti udah nggak ada rasa sama sekali. Dan efek samping juga nggak ada, karena yang di blok itu kan tuba. Tuba itu nggak ada fungsi hormon, nggak ada fungsi apa-apa. Jadi nggak ada efek samping kemana-mana buat si wanita. Hanya untuk mengalirkan dari sperma ke... Iya, dia hanya kerolongan di mana sperma sama telur bertemu gitu aja. Oh, oke, oke, oke. Oh, baik-baik. Makasih dok. Aduh, bagus banget penjelasannya. Karena banyak banget bunda-bunda yang galau. Maunya ayahnya apa bundanya? Sweet aja dulu sweet. Lanjut nih dok, dari pertanyaan bunda cutik. Kalau efek KB ke berat badan jadi gampang naik, apakah ada makanan tertentu nggak yang harus dipantang dok? Ya, intinya ya makan sehat ya, dikurangin. Ya, biasanya kan yang meningkat nafsu makan juga ya. Iya. Jadi diubah aja nafsu makannya jadi nafsu apa gitu, nafsu yang lain. Jadi nafsu sepeda gitu. Nafsu jogging gitu. Ada pertanyaan tentang sepeda nih dok tadi dong. Dok, ini nih dok. Ada pertanyaan lagi dari bunda Nanda. Saya pasang IUD sudah lima bulan. Dipasangnya sekalian operasi cesar. Nah, keluhannya sekarang kalau sedang menstruasi benang IUD agak keluar sedikit dan terasa tidak nyaman. Tapi pas hide benangnya, oh, setelah selesai hide benangnya nggak kerasa lagi. Emang bisa terasa ya dok? Bisa, bisa, bisa. Diminta ini aja sama dokternya dipendekin. Oh, memang bisa terasa ya sama bunda ya dokternya? Tapi jangan ke barber minta pendekinnya ke dokternya. Tapi itu apakah berarti kalau kerasa itu karena posisinya terlalu ke bawah atau gimana dok? Ya bisa, atau benangnya kepanjangan bisa juga gitu loh. Oke, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Takutnya kan kayak mungkin geser gitu ya dok ya. Jadi baiknya dikonsultasikan aja dan minta digunting. Iya benar. Baru tahu saya ada pajangnya. Atau benangnya tumbuh kali ya. Dok, langsung sih dok. Ada pertanyaan dari... Nah, tadi ada pertanyaan. Ini sih nggak relate ke kontrasepsi sih ya dok ya. Tapi pertanyaan secara general aja. Tadi ada bunda yang menanyakan apakah aman atau tidak kalau melahirkan normal di usia 40 tahun? Ya insya Allah nggak apa-apa. Selama kondisi medisnya semua ya dalam kondisi baik ya. Jadi secara... Emang risiko orang yang hamil di atas 35 selalu dikategorikan sebagai ibu-ibu resiko tinggi ya. Salah satunya yang meningkat itu pada ibu-ibu yang hamil di atas umur 35 itu risiko perdaranya pasti lebih tinggi. Karena rahimnya... Otot rahimnya nggak sekuat waktu muda-muda dulu gitu loh. Jadi mau sesar, mau normal itu hal itu pasti meningkat. Tapi Dr. Esam pernah punya pasien yang 40 masih melahirkan normal nggak dok? Ada. Dan bisa-bisa aja ya? Iya bisa aja. Jadi mungkin dilihat dari kondisi si bayinya juga gitu ya dok ya? Iya. Karena banyak faktor untuk mengutusinya ya. Ketubannya. Macam-macam panggulnya gitu. Oke, oke, oke. Oke dok. Nah dok, kalau seumpamanya KB yang untuk yang hormonal itu sebenarnya aman nggak sih dikonsumsi untuk ibu menyusui? Karena kan takutnya kan kayak kita ketemu kalau lagi ada hormon menyusui terus ketemu hormon lagi gitu. Nah, akan mengganggu nggak sih dengan produksi asinya dia atau gimana? Ya, benar. Yang makanya pada ibu-ibu menyusui kita nggak kasih KB pil biasa karena hormon estrogen itu biasanya mengurangi produksi si asi itu sendiri gitu. Jadi yang boleh hormon saat menyusui itu hanya yang jenis progesteron aja. Itu yang susuk atau suntik tiga bulan ya. Susuk atau suntik tiga bulan yang paling aman ya dok ya buat ibu menyusui ya? Ada juga pilnya cuma di Indonesia jarang bisa ketemu pilnya gitu. Oke. Nah dok, kalau untuk yang pil yang yang dinamakan kayak pil KB darurat itu atau kayak di luar negeri kan ada 24 hours pil kayak gitu-gitu itu sebetulnya efektif atau nggak sih dok untuk mencegah kehamilan dan berapa persen sebetulnya efektifitasnya? Katanya, kata literaturnya efektif 90 persenan kalau dikonsumsi dalam 72 jam pertama. 90 persen ya dok? Iya. 72 jam pertama. Lebih tidak efektif daripada pil rutin dong? Iya enggak 90 persen even malah Oh lebih ya berarti. Even malah lebih daripada pil rutin dok? Iya. Oke. Tapi dalam 72 jam pertama ya kalau mengkonsumsinya. Nah itu tapi disarankan atau enggak sih dok kalau kayak di rumah sakit gitu? Boleh gitu. Atau memang untuk kasus yang emergency aja gitu? Oh iya buat itu. Itu memang buat kasus emergency aja misalnya aduh dok ini lagi enggak kabit terus ini ya boleh boleh-boleh aja itu kan emang emang salah bentuk salah satu bentuk kontrasepsi jadi enggak kontrasepsi yang regular tapi persifat emergency ya. Dan efektif juga ya dok ya? Efektif kok. Oh oke oke oke. Cuma kalau untuk efek sampingnya apa dok? Apakah dia hormonal juga atau gimana tuh? Itu hormonal juga enggak ada efek. Dia pemakaiannya cuma dua kali minum kalau enggak salah sediaannya. Jadi saya rasa ada bagaimana buat ke depan. karena pemakaiannya hanya buat sesaat ya. Iya iya iya. Karena kan setelah saya kan harus dengan resep dokter dan lain-lain gitu kan ya dok ya. Enggak bisa kita temuin di tapi kalau di luar negeri ada pertanyaan juga. Dari Bunda Susan dok kalau KB buat PCO bisa bikin hormon normal enggak dok? Maksudnya PCO apa ya dok? Kenapa kenapa pertanyaannya? Kalau KB buat untuk PCO bisa bikin hormon normal enggak dok? Ya orang PCO kan PCO maksudnya apa sih dok? PCO tuh kondisi suatu kondisi dimana hormon hormon si wanita itu Oh PCOS itu ya dok ya? PCOS jadi hormonnya enggak teratur enggak berjalan sesuai semestinya sehingga jadi kurang subur karena produksi telurnya enggak enggak teratur tiap bulan ya malah apa namanya ya PCO itu malah pengen hamil biasanya orangnya bukan pengen pengen KB tapi kalau udah punya anak biasanya boleh-boleh aja ya jadi kalau pertanyaannya apakah dengan pil KB bisa melancarkan haid lagi ya boleh enggak masalah jadi yang tadinya dia haidnya tidak bagus dengan mengkonsumsi pil KB yang harian itu haidnya akan bisa lebih bagus atau yang suntik sekali sebulan juga bisa gitu oke oke jadi relevansinya dengan CPCO enggak ada masalah ya dok kayak jadi ya enggak ada masalah kalau emang mau KB ya tapi kalau mau hamil ya juga jangan KB yang dipakai kan kadang-kadang salah kaprah pasien-pasien haidnya enggak teratur dok pengen hamil kadang-kadang ada juga yang dikasih pil KB pasiennya sudah senang ya pasti teratur haidnya cuma di satu sisi dia kan di KB enggak akan hamil juga walaupun haidnya teratur gitu nah dok ada pertanyaan lagi nih dok ini sedikit menyimpang dari tema dari Bunda Yiping kalau sananya kondisi ibu sedang hamil dan si ibu terkena COVID apakah berpengaruh ke kondisi kandungan dan bagaimana nanti ketika bayi tersebut lahir nah ini semua bunda sekarang gue rinya itu sih dok aduh takutnya tiba-tiba jangan sampai kena tapi dok kalau seumpamanya terkena kan jadi bunda tersebut enggak bisa melahirkan di rumah sakit rumah sakit ibu dan anak dan yang memang enggak terima pasien COVID kan ya dok ya harus ke rumah sakit terujukan gitu kan ya rumah sakit terujukan atau emang kalau rumah sakitnya menyediakan ruang khusus ya buat pasien COVID itu juga bisa jadi memang nah itu setelah proses melahirkan itu gimana tuh dok kalau untuk pasien COVID protokol dan penanganannya kalau emang si bundanya waktu melahirkan udah dinyatakan sembuh ya seperti biasa salah tapi kalau saat melahirkan dia terkonfirmasi itu ya dia harus dipisah dulu sama bayinya ya dipisah dulu sampai dia terlindung gak sih dok setelahnya di dalam perut bayi itu sebenarnya terlindung gak dok di dalam perut dari virus alhamdulillah ya sejauh ini sejauh ini sih belum ada penularan dalam rahim ya artinya bayi-bayi yang lahir dari ibu COVID belum ada yang positif gitu loh dan tapi mungkin setelah keluar ya dok ya ya benar jadi jangan sampai nanti setelah keluar malah kenanya di luar makanya bayinya harus dipisah dulu sama ibunya gitu oke oke terus apakah ibu yang terkena COVID atau terkonfirmasi positif COVID bisa menyusui anak atau gak dok ya boleh kalau udah negatif tadi boleh malah sekarang kalau agak berani kalau agak berani itu dok ibu-ibu OTG kan iya ibu-ibu OTG pakai masker sekarang gitu kan nah itu gak apa-apa ya dok gak apa-apa tapi ya kalau kalau saya pribadi sih lebih senang dipompah dulu aja asinya kali ya sampai benar-benar negatif ya 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 tapi intinya kan kalau asih itu kan darah ya dok ya berarti dari darah kita itu gak akan bisa gak ada bisa penularan lewat darah ya berarti jadi asinya gak nularin yang nularin tetap dari nafas ibunya oke oke dok lanjut ke pertanyaannya bunda Anda makin lama makin banyak nih dok yang nanya saya jami dok saya habis cesar saya habis cesar dua bulan lalu rencananya mau pasang IUD tapi dari perut terasa sering mules seperti kontraksi apakah aman atau tidak dok emang pada IUD biasanya yang gejala yang masih kita anggap wajar heightnya lebih banyak dari biasa ya apa keluar keputihan kayak lendir vaginanya lebih banyak itu juga biasa kayak berasa keram-keramnya lebih berasa itu juga biasa jadi selama itu gak terlalu mengganggu kita gak akan apa akan biarkan IUD-nya disitu terus gitu oh jadi selama kayak kelukahan-kelukhan masih bisa teratasi gitu ya dok ya jadi gak apa-apa ya dok ya pasang IUD itu gak ada masalah ya gak ada masalah oke dok ada pertanyaan lagi dari bunda ajeng nah ini dia nih karena tadi kita ngebahas tentang PCOS dok saya juga PCOS setiap hamil harus setiap hamil harus program nah berikut karena kesehatan saya saya tidak boleh hamil apakah harus memakai KB atau tidak usah KB jika masih PCOS bener ya dok yang ngomongnya PCOS ya PCOS ya bener PCOS kondisinya emang gak selalu gak suhu gak boleh hamil dulu dok cuma emang ya kalau emang gak boleh hamil dan apa PCOS ini kan bisa membaik ya bisa membaik sehingga kadangkala kalau kondisi kita jadi lebih baik lebih hidupnya lebih sehat dan sebagainya bisa subur orang PCOS gitu loh jadi kalau emang mau jaga-jaga supaya jangan kebobolan ya gak ada salah KB gitu loh karena PCOS ini kan berawal dari dari pola hidup yang kurang baik juga bukan orangnya tapi dia harus diet dia harus olahraga jadi artinya kalau kita udah sehat kemungkinan saja orang PCOS jadi subur gitu loh dok ada pertanyaan lagi nih dok sedikit menyimpang dari tema dari Bunda Indah mau tanya dok saya habis kuret 6 bulan yang lalu tapi sampai sekarang kalau habis kerja atau aktivitas berlebih ada kendala sakit di bagian panggul nah itu hal yang normal atau tidak berapa bulan yang lalu 6 bulan bulannya kapan 1 bulan 6 bulan yang lalu 6 bulan dok 6 bulan mungkin sebaiknya di cek aja ya sebabnya udah lama kok masih sakit gitu kalau awal-awal masih wajar sih jadi kalau sudah terus dok lanjut ke Bunda yang tadi habis di kuret juga bertanya kalau sering keputihan itu ada gejala atau related ke penyakit yang lebih berbahaya gak sih kayak cancer gitu soalnya dia habis kuret langsung sering keputihan ya keputihan itu bisa yang jelas keputihan itu adalah cairan yang diproduksi oleh reaksi radang radang itu bisa karena infeksi bisa karena ya bisa juga ke maaf ke arah kanker juga bisa gejalanya keputihan gitu loh kalau udah ada keluhan nyeri terus ada ini ya tumor-tumor juga kadang ada juga keputihan gejalanya gitu loh jadi coba di cek aja dulu jangan sampai mudah-mudahan gak ada apa-apa tapi kan kalau ada apa-apa cepat diatasi gitu ya tapi kalau efek sampingnya dari kuret apa sih dok bahkan bukannya malah banyak yang langsung cepat hamil ya setelah di kuret ya dok banyak banyak tapi ya kuret kan bukan suatu tindakan ya kita istilahnya namanya kemungkinan-kemungkinan selalu ada ya tapi kalau udah 6 bulan kan rasanya udah lama dari hasil kuret ya jadi kuret tuh bisa infeksi selalu mungkin perdarahan mungkin kerusakan dinding rahim mungkin gitu jadi masih mungkin macam-macam kemungkinan kalau emang ada keluhan sampai 6 bulan begitu gitu oke oke ya bun jadi baiknya sih konsultasi dulu ke dokter karena sudah terlalu lama ya diperiksa aja dulu dok satu pertanyaan lagi nih sebelum kita closing karena sebentar lagi udah harus say goodbye nah dari pertanyaan dari bunda Yusnita Dewi konsumsi pil KB hype jadi lancar lalu setelah beberapa bulan jika saya minum pilnya bolong-bolong seandainya 2 hari sekali bisa gak sih dok memancing hamil bisa ya dok mancing hamil lewat pil KB baru tau ya mungkin aja enggak tapi-tapi-tapi itu enggak secara teori enggak enggak ada ya secara teori enggak ya dok ya jadi jadi sengaja dibolong-bolongkan kurang-kurang dibolongin tapi-tapi-tapi enggak ada enggak ada protokol treatment seperti itu enggak ada tertulis secara secara ilmunya gitu loh jadi kalau emang program program yang benar jadi kayak jadi enggak ada ya dok ya enggak ada mengenai menggunakan pil KB untuk usaha untuk hamil justru malah enggak ya enggak 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 dok nah ini karena banyak banget beberapa pertanyaan jadi saya gabung aja jadi satu gitu ya nah jadi kalau setelah untuk confirm lagi ke bunda-bunda jadi kalau setelah melahirkan itu baiknya setelah masanifas ya dok ya untuk konsultasi ke dokter untuk pemasangan ayudika atau maksudnya pemasangan KB yang hormonal mau milik KB-nya apa mau yang hormonal atau non-hormonal terus untuk cek rutinnya atau sebenarnya kalau seandainya kita ambil yang spiral gitu ya dok ya itu kan ada beberapa ada beberapa lama sih dok termnya bisa digunakan itu spiral sih rata-rata 10 tahun sekarang ya cuma itu yang paling bagus dok ceknya tetap nah ya saat ini yang paling bagus tapi kalau saya pribadi sih 5 tahun ganti aja lah gitu ya kalau udah 10 tahun kadang nyabutnya susah kasian sakit udah lengket nah itu jadi spiral itu sebetulnya di dia kan di rahim ya dok ya masukkan ke rahim kita ya dok ya itu tuh dia berge berpindah-pindah tempat atau enggak sih dok kalau kita dirimu tahun-tahun harusnya enggak makanya setiap setiap tahun kan harus kita pastikan dia enggak tapi ada kejadian yang namanya migrasi dari spiral ya pindah dia itu kenapa setahun sekali itu harus-harus di ya kita enggak tahu persis juga apakah kenapa bisa kadang-kadang ada yang pindahnya jauh malah itu yang kita enggak enggak ini harusnya di ruangan yang sudah ini ya sudah terkungkung gitu loh iya iya apakah kan bisa enggak sih tapi emang kan kadang-kadang aktivitas berlebih contohnya kayak olahraga itu mempengaruhi enggak dok bisa cuma bukan larangan juga ya selama ini pasien yang jadi gini ukuran rahim orang itu kan beda-beda ya ada yang agak gede ada yang agak kecil sedangkan spiral kan all size gitu loh jadi ada aja kadang-kadang kalau rahimnya terlalu gede dia geser yang kurang dimerti bisa malah masuk ke dalam perut itu juga ada reportnya gitu ya kan enggak bisa kita nalarin kadang-kadang gitu karena jatuhnya tetap benda asing ya dok ya ya benar benda asing enggak boleh ada harus-harus dikontrol dimana dia oke ya dok karena waktunya sudah mau habis nih dok mungkin sebelum saya goodbye sama bunda-bunda dokter mungkin bisa kasih sedikit apa ya short conclusion terima kasih banyak dokter Irham waktunya saya kira pimpin doa tadi ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi dari bapak penda semuanya kontrasepsi ya tetaplah hidup ya yang diingatkan Mbak Indah tadi 3M selalu dijaga mau kita dimana saja mau itu ke kantor mau ke rumah sakit tetap 3M ya untuk kontrasepsinya sendiri seperti biasa aja pandemi insya Allah sih semuanya sekarang kita dengan setelah sekian bulan bersama dengan covid rasanya makin terbiasa dengan keadaan ini gitu loh jadi insya Allah penyebarannya selama kita mematuhi mematuhi protokol-protokolnya sih bisa dikendalikan gitu ya jadi karena ini penyakitnya kayaknya kalau kita selalu disiplin insya Allah gak ini aman ya dok iya oke makasih banyak dokter Irham makasih banyak share sama-sama sampai ketemu di kursi berikutnya sehat-sehat ya 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 mudah-mudah demikianlah bincang-bincang kita dengan dokter Irham dengan tema kontrasepsi yang aman saat pandemi nah bunda-bunda mungkin yang sudah tadi ngasih pertanyaan dan belum sempat ditanya mungkin nanti bisa balik lagi ke instagramnya hai bunda at hai bunda.com mungkin bisa cek lagi disitu semua video kita dan akan kita upload dan nanti bisa tulis di kolom komentar mau ada pertanyaan apa yang tadi belum sempat terjawab nah jangan lupa bunda-bunda saksikan Hai Bunda Tanya Expert minggu depan hari Rabu tanggal 21 Oktober dengan tema menyapih dengan cinta dan tanpa drama nah itu bagus banget tuh temanya buat bunda-bunda yang lagi menyusui sekarang saya Indah Endaliani undur diri sampai jumpa di live Hai Bunda berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton